Halo sahabat Kompas.com Aduh rasanya gimana nih ya Diserang bertubi-tubi di final Masih belum jadi kesempatan buat kita Kalah do penalti 5-6 dalam laga yang luar biasa Menegangkan ya Gimana nih bersama Feryl Dennis juga Gimana nih melihat pertandingan ini Renando Ari ya Terakhir ya sayang ya Iya Kalau menurut gue ya ini hasil terbaik Bukannya apa ya berlebihan Tapi memang faktanya memang hasil terbaik Kalau Andaikan Renando Ari tidak melakukan Penyelamatannya Yang masuk Finalty tadi Berapa skor yang bisa Berapa ke klub-klub Indonesia Jadi itu menurut gue ya Kalau finalty kan ada faktor laki juga ya Kemudian Walaupun kita kalah dan gagal juara Setidaknya ada prestasi di pertandingan tadi Karena kita mampu membuat PN6 tidak bisa mencetak gol sama sekali lewat waktu normal ya Karena yang kita ketahui di turnamen ini Mereka cukup dominan di babak pertama Dan sering mencetak gol di babak pertama pada turnamen ini Jumlahnya tadi gue cukup hampir 9 gol di turnamen ini Kayak gitu Malaysia aja bisa kalah 4-1 ya Mereka aja bisa kalahin Malaysia 4-1 ya Kita gak penggunaan sekarang Tapi Gue sempit ini sih Betanya-tanya kenapa Renando ini tidak Melakukan intimidasi kepada lawan saat Tadu finalty tadi Seidaknya apa sih Seidaknya Ganggu bolanya Tapi dia selalu Apa ya Selalu cuma santai aja Lihatin Minum Itu aja Ala-ala ini Emi Martinez di Piala Dunia gitu ya Iya Gue menunggu aksi dia tadinya gitu loh Bagaimana dia menekan lawan Nakal-nakal dikit ya Iya Tapi Hebatnya dia pas Dupil finalty tadi Mampu Membaca Arah kebakan lawan ya Di Di Empat penundang pertama itu Berhasil dia Sayangnya dia sebagai Algo itu sendiri gagal Melaksilkan tugasan Gitu sih Ji Iya emang susah ya Kayak gitu ya Kayak kepa di Apa tuh Piala Liga dulu Tapi ya kita Apresiasi juga Hernando Karena tadi dia penyelamatan Penaltinya di Normal time Itu juga luar biasa Dan menurut saya Salah satu Dari beberapa pemain Yang kalau karirnya Bisa stabil Indonesia akan jadi Andalan Di Bagi timnas kita Ini akan jadi Apa ya Pemain kayak Dewa Engga Menurut gue Yang juga sempat hilang Dari timnas ya Tapi sekarang di Turnamen ini Dia bermain Luar biasa lagi Dan Pemain-pemain kayak Ferrari Ramadhan Terutama ya Kita banyak berharap Kepada dia Kedepannya Apalagi Sekarang ini Kita menatap Kualifikasi Piala Asia Kayaknya ini sebenarnya Ada disini ya Turnamen sebenarnya Menurut gue sih Menurut lo gimana Nis? Ya bener lah Turnamen kayak gini kan Memang Sebagai persiapan juga Untuk kejajan berikutnya ya Dan turnamen yang lebih besar lagi Tapi gue rasa Nggak Bakal juga Semuanya Mengadakan Tim yang dari sini Bakal ada Bokar pasang Ada seleksi lagi Dan itu biasanya Dilakukan Sintayong ya Betul Dan dia Tampak juga Melulu Hanya Seperti yang Bertahun-tahun Melulu Lalu kan Kita selalu melihat Muka-mukanya Itu Itu aja Terus Walaupun ada Yang sering Langganan Tapi Kebanyakan Banyak Muncul Muka-muka baru Dan untuk Dewangnya Tadi gue Agak mengkritik sih Sebenernya Keputusan dia ya Ini laga final Dia melakukan kesalahan fatal Dan dia juga Harusnya Berterima kasih kepada Fernando Bener Bikin penalti ya Dan Kalau Kedepannya Menurut Deniz Ini tim Bisa Lolos gak Di kualifikasi Piala Asia Tergantung lagi Persiapan ya Kalau semua pihak mendukung Baik lem Kalau federasi Dan berjalan dengan Mulus Gue rasa bisa lah Kita Bersaing ya Dan Seperti yang gue bilang juga Sintayong juga perlu Ada strategi-strategi lain Dan itu dilakukan tadi ya Bagaimana dia membuat strategi kejutan Dengan Mencadarkan Yes Ramadhan Nama Royer Tapi Memang Nah itu Sananta juga Gue Melihat kok Dia jadi Apa Pendendang bebas kan Dua kali Walaupun Di bola Ditangkap Oma Lawang Kayak gitu Dan Dan dia sering juga kan Kalau Sintayong Memodifikasi pemainnya Yang dari Posisi aslinya Dimodifikasi Posisi lain Nah itu yang penting sih Dari Sintayong nanti Bagaimana Dia meramut tim dengan baik Kalau menurut gue Selama kita mendukung Ya gue yakin bisa bersaing Ya benar Betul Setuju juga Selama kita mendukung Selama prosesnya berjalan Dan kalau gue sih Masih Apa ya Gue masih setuju Sintayong adalah pelatih Tepat Bagi tim Nas Karena pendekatan-pendekatan Dia udah beda lah Dari pelatih-pelatih kita Sebelumnya Dan Dia membawa efek positif Dari awal Dia langsung potong Generasi Dia langsung membuktikan Bahwa banyak nama baru Yang bisa dia bawa Ke tim Nas Seperti yang Dennis bilang tadi Kaliber pelatih Seperti dia Menukangi tim Di Piala Dunia Juga gak 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 beredar banyak ya Dan kalau yang gue denger Memang di Korea Selatan Banyak yang memantau Situasinya Kalau gue denger Dari temen di Media Korea Selatan Di sana Banyak yang memantau Situasi Shin Setelah kontraknya Kan nih Jelang habis ya Pada akhir tahun Jadi kalau gue sih Berharap dia stay Gak tau kalau Dennis Gimana Kita lihat aja stay Karena Belum Mampus dihakimi Dengan turnamen Yang Kecil begini ya Kalau untuk turnamen Yang lebih besar Kayaknya Bisa dihakimi lah Iya Iya Piala FF Piala FF Senior sih Iya Piala FF Senior Kalau gak Bisa sih dihakimi Kalau belum gue Iya Piala FF Senior Dan Piala Asia juga ya Karena kita kan lolos Piala Asia Pali pertama Kita harus Oke Segitu aja ya Singkat aja Sahabat Kompas.com Terima kasih Dennis Atas Masukkan inputnya Dan sudut pandangnya Terima kasih juga Sahabat Kompas.com Kita dukung terus Timnas Indonesia Kedepannya Semoga Mereka akan Bisa lolos ya Kualifikasi Dari kualifikasi Piala Asia U23 Dan terus dukung Timnas dan Sahabat Kompas Indonesia Terima kasih Bari Sahabat Kompas.com Bye